Dan ya Alhamdulillah kalau dibukakan kita punya ladang pahala, ladang untuk berbagi, itu juga sebuah kebahagiaan buat kita juga ya. Terima kasih. Nah ini ada satu, eh dua malah nih sepasang ya. Suami istri yang mau kita tanya-tanya baru menikah ya, pengantin baru. Tapi kita langsung dudukkan di kursi kita fakta. Kita lihat dulu profilnya Ustadz Siam dan Jihan berikut ini. Siam Sudin Nur Maka, pendakwah berusia 28 tahun yang dikenal sejak mengisi acara Islam Itu Indah, Tahun 2015 ini sudah sebulan menikah dengan Jihan Salsabila Gazali, Selebgram asal Batam berusia 20 tahun yang dikenal melalui TikTok dan langsung hitbah dipertemukan kedua dalam waktu dua minggu dibantu oleh Ustadz Maulana. Pria asal Maros yang malu-malu saat diminta Ustadz Maulana mencium sang istri setelah akad ini membuat perjanjian peranikah yang salah satu isinya tidak boleh poligami. Pasangan yang aktif membuat konten dakwah di TikTok ini setelah menikah hanya saling follow satu sama lain. Ustadz Siam yang pernah melarang sang istri membuat konten menghumbar kemesraan ini, istrinya membuat konten menyender di pundak Ustadz Siam dan mengatakan suka lagu dangdut kalau suaminya yang bernyanyi, padahal aslinya tidak suka. Seperti apa hubungan mereka setelah satu bulan menikah? Benarkah keduanya sudah pernah bertengkar? Dan masakan apa saja yang sudah dibuat Jihan untuk suaminya selama Ramadan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Udah pernah beradu argumentasi belum Pak Ustadz? Pernah ya? Gak tau kali. Kok gimana sih? Argumentasi bukan ya? Iya maksudnya. Tapi ya perbedaan pasti ada gitu. Perbedaan pasti apa? Apa nih soal apa kalau boleh di-share? Aku tuh orangnya perhatian dia cuek gitu. Oh gitu? Serius Jihan? Maunya gimana Pak Ustadz? Maunya istrinya gimana? Kalau orang yang perhatian itu biasanya pengennya pasannya juga peka. Oh gitu. Kamu gak ngerti amat gitu Jihan? Aku bodoh yang ngerti gitu. Jelas. Ya itulah yang namanya pacaran sesudah menikah ya. Oke baiklah. Jihan dan Pak Ustadz duduk disini untuk saya tanya-tanya. Janganlah pertanyaan saya dengan jujur ya. Karena ini kan bulan puasa. Kalau boleh bohong. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya? Fitnah atau fakta? Ustadz ya fitnah atau fakta? Pak Ustadz ini udah tegas gak mau mengumbar ke Uwan. Tapi kalau lagi nge-vlog di depan kamera terus Jihan gak nyender sama Pak Ustadz. Pak Ustadz gak suka. Karena kalau menurut Pak Ustadz udah ada bahu Pak Ustadz. Kenapa juga harus nyender ke tembok? Fitnah atau fakta? Gak boleh mengumbar ke Uwan itu fakta. Fakta ya? Jadi nyender aja itu bukan U ya? Ya karena ada UU yang dibuat-buat ada UU yang auto gitu. Yang aku tuh yang aku gak suka itu UU yang dibuat-buat gitu. Kayak apa ya videoin dirinya kayak pegangan sama pasangannya gitu itu dibuat-buat banget. Oh itu sengaja ya. Kayak ini lebih pamer gitu ya. Padahal sebenarnya begitu di foto udah lepas tangan gitu misalnya ya. Oke. Nah kalau yang ini apa pendapat Pak Ustadz? Coba kita lihat kompilasi artis-artis yang UU di media sosial berikut ini. Sampai jumpa.